PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Peraja Kabupaten Tapin Haji Mahyudin mengatakan Satpol PP Tapin bersama dengan pihak terkait lainnya akan terus melakukan penertiban usaha yang tidak memiliki izin di wilayah Kabupaten Tapin. Yang mana penyegelan yang dilakukan Kamis pagi tadi merupakan tindakan penyegelan gelombang pertama dan masih akan ada lagi penyegelan selanjutnya di sejumlah daerah di Tapin. Tahap pertama ini kan ada 5 tokomodirin. 4 alfamat, 1 indumat. Itu kan kita proses mulai November, kita berikan surat pemberitahuan, SP1, surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3. Malah surat kita pemberitahuan ulang. Ulang, artinya kita beri waktu lagi. Mungkin hari ke depan kita sudah ada juga. Nah, kita di sini kan ada berkait di pecah mata, angka ini sudah masih kita, kita masih. Berarti ada gelombang kedua? Gelombang kedua. Untuk kedepannya, Satpol PP Tapin akan terus melakukan pengawasan terhadap sejumlah usaha yang telah disegel agar tidak beroperasi sementara waktu. Namun jika pihak bersangkutan masih belum memiliki izin dan tetap nekat beroperasi, terpaksa akan dilakukan penyitaan. Andre Tapin TV melaporkan.